Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi ini kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Binjai akan menyampaikan beberapa informasi terkait penanganan COVID-19 khususnya kejadian yang baru saja kami alami ada positif PDP, ada PDP dari daerah lain yang seharusnya mengikuti prosedur itu untuk dirujuk di rumah sakit rujukan namun tanpa sepengetahuan mereka datang ke rumah sakit kita mungkin untuk lebih jelas akan dijelaskan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Julham dokter kami silakan terima kasih Pak Ketua Guus jadi saya menginformasikan kepada masyarakat juga agar jujur dan terbuka ketika mengalami keluhan dan datang berobat ke rumah sakit Julham Binjai dimana tadi malam kita mendapat seorang pasien dengan keluhan demam sesak nafas yang kemudian dalam pemeriksaan, dalam ditanya jawab tidak ada menyatakan bahwa yang bersangkutan sebelumnya sudah dinyatakan sebagai PDP oleh tim dokter dari rumah sakit lain dan sudah disiapkan untuk dirujuk ke rumah sakit rujukan di Medan tetapi pasien tersebut tidak bersedia dirujuk dan datang sendiri ke rumah sakit Julham dan sangat disayangkan karena tidak jujur alias berbohong kepada tim medis kami mengakibatkan saat ini 12 orang petugas medis kami terpaksa kami isolasi dan tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya oleh karena itu kami mohon kembali kepada semua pihak terkait dan masyarakat agar memberikan informasi secara jujur kepada petugas medis demikian kami sampaikan terima kasih mungkin ada tambahan dari Pak Kepala Nasehatan silakan baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ada satu orang warga langkat yang datang ke Kota Binjai yaitu ke rumah sakit Julham Binjai ini kita minta kesadaran bagi kita semua bagi masyarakat Kota Binjai bagi masyarakat yang lainnya agar bersifatlah jujur dan terus terang dan ikuti aturan yang ada yang sudah ditentukan oleh dinas kesihatan di tempatnya masing-masing untuk itu kami imbau semua masyarakat ayo kita bekerjasama dengan ini kita bisa memutuskan rantai daripada penularan daripada COVID-19 ini mudah-mudahan kita dapat memutuskan penyakit ini dengan kesadaran kita masing-masing tetaplah bina cuci tangan yang baik dan sebenarnya saya hidup bersih dan sehat itu dari saya terima kasih kami menambahkan kami berharap kepada seluruh gugus tugas di kabupaten kota yang ada agar kita saling berkoordinasi saling memberikan informasi untuk keselamatan petugas-petugas kita yang ada di lapangan kami sangat menyayangkan hal ini terjadi karena akibat kurangnya koordinasi dan seharusnya seharusnya PDP ini bisa dikawal langsung menuju rumah sakit rujukan bukan dilepas jadi ini mengakibatkan tenaga medis kami yang ada harus menjalani isolasi dan dampak negatif lainnya untuk itu kami mohon kerjasama daerah-daerah tetangga kabupaten kota lain gugus tugas yang lain agar dapat mempedomani SOP yang telah sama-sama kita miliki sekian dan terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Bnews TV